Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal murusalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qaitina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'iksanin ila yaumiddin Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri Wa khlul uqdatan bil lisani yafkahu pauli Rabbi syidina ilma wa rizukna fahma amin Para hadirin dan khatirat terutama para anggota dan pendekar Pak Garnusa yang saya hormati Wabil khusus ketua dan komandan para pendekar se-indonesia Yaitu Giai Nabil Harun Yang saya cintai dan saya hormati Juga para hadirin dan khatirat yang datang pada malam hari ini untuk ngaji ikhya Saya merasa gembira dan senang sekali karena Jadwal ngaji ikhya pada malam hari ini Yang biasanya berlangsung setiap awal bulan di masjid ini Jatuh bersama Harlah Pak Garnusa Ini adalah Kebetulan yang betul Ya Ada kebetulan yang salah tapi ini kebetulan yang betul Kebetulan yang hasanah ini Bukan yang saya Saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Pak Garnusa Semoga para pendekar Pak Garnusa ini terus menjaga NKRI Menjaga Islam ala ahli sunnah wal jamaah Menjaga tradisi Islam Nusantara di Indonesia Melawan segala rongrongan dan bahaya yang tidak kita inginkan Jadi semoga Pak Garnusa terus menjadi patriot bangsa Juga patriot Islam Nusantara Saya agak kurang enak ngaji karena disampingnya ada makanan ini Ini perlu bakhtul masail ini Bagaimana hukumnya ngaji disamping makanan Kalau menurut hadis Ini kalau yang suka hadis-hadis itu Kalau menurut hadis itu Sabda kanjing Nabi Kalau makan sudah disuguhkan Sholat pun harus dikalahkan Apalagi segedar ngaji Sholat pun harus dikalahkan kalau ada makanan Itu menurut kanjing Nabi Sekarang saya mau minta pendapat Ini mau makan dulu atau ngaji ini Kalau ngaji dulu Anda melawan hadis Tapi oke kita ngaji sebentar Nanti setelah itu kita makan ya Baik malam ini saya akan ngaji Ihyak sebentar saja Kebetulan kitab Ihyak malam ini yang saya baca Biasanya kalau baca Ihyak itu ada teksnya Mungkin sebagian sudah mendapat ya Saya akan membaca kitab Ihyak pada halaman 943 Ini baca Ihyak seperti dilir boyo ini G.Nabil ya Jadi kita ada Ada teksnya kita baca secara Apa kata demi kata Nanti kita terangkan Jadi saya akan baca kitab Ihyak Setelah melalui Ngaji yang panjang sekali Dari sekarang sampai di halaman 943 Di paragraf kedua pada baris dari akhir Dari akhir paragraf itu baris 1,2,3,4,5,6,7 Jadi tujuh baris dari baris terakhir paragraf kedua Paragraf kedua itu dimulai dengan kata Mithalun nafsi Fi ilajiha Itu paragraf kedua Kemudian baris terakhir Ke atas tujuh baris Bunyinya Wakama annakul lamubaritin Tapi sebelum kita ngaji Mari kita hadiahkan fatihah kepada Imam Hwazali sebagai pengarang kitab ini Juga kepada Para muasis nahtatul ulama Muasis negara Indonesia Muasis pakarnusa Para kiai-kiai, para masyayih kita Juga para orang-orang tua kita Dan saudara-saudara kita Syai'ulillahillahimulfatihah Audzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wakama annakul lamubaritin Dan sebagaimana setiap Sesungguhnya setiap Obat yang Membikin dingin Karena kita bicara soal akhlak Dan akhlak yang buruk Itu seperti Diumpamakan Seperti penyakit Dan penyakit Menurut kitab iya ini Cara mengobatinya adalah Kalau penyakit itu Wataknya panas Diobati dengan Obat dingin Kalau penyakit itu Wataknya dingin Maka diobati dengan Obat yang sebaliknya Yaitu obat yang Membangkitkan panas Di dalam tubuh Kalau ada orang Punya akhlak buruk A Maka obatnya adalah Akhlak sebaliknya Akhlak yang menjadi Kebalikannya Kalau orang itu Gikir Itu artinya penyakit Maka obatnya adalah Diobati dengan Akhlak sebaliknya Yaitu Akhlak Kedermawanan Jadi penyakit itu Obatnya adalah Antidot Sesuatu yang Menjadi kebalikan Dari penyakit itu Penyakit badan luar Itu juga Obatnya adalah Obat yang merupakan Kebalikannya Begitu juga Penyakit Badan dalam Badan alus Yang ada dalam Diri manusia Berupa akhlak-akhlak Yang buruk Itu juga Obatnya adalah Obat kebalikan Dari penyakit itu Jadi penyakit itu Obatnya adalah Kebalikannya Karena itu Kalau ada orang Penyakit A Ditambah dengan Penyakit yang sama Bukan diobati Dengan kebalikannya Maka akan tambah Penyakit itu Bukan mengurangi Penyakitnya Nah Karena itu Dan sebagaimana Sesungguhnya Setiap obat Yang Membikin Adem Layas luhu Tidak cocok Li'ilatin Bagi penyakit Sababuha Yang sebabnya Penyakit tadi itu Al-harorotu Adalah panas Jadi Di sini Imam Ghazali Ingin Mengatakan Bahwa Penyakit Yang Sebabnya Atau Asal-usulnya Berasal dari Sesuatu yang Panas Misalnya Ya panas Dikompres Dengan pendingin Maka Obat Seperti itu Obat pendingin Itu Tidak cocok Bagi penyakit Yang seperti itu Ila Iza Kana Kecuali Jika ada Tadi itu Penyakit Obat pendingin Tadi Mubarrit Alahatin Menurut Dosis Maksusin Yang tertentu Meskipun Orang panas Dikompres Dengan pendingin Tapi Cara Kompresnya Juga harus Tepat Kalau Kompresnya Itu Berlebihan Dikompres Dengan air Sampai Berliter Liter Yang malah Justru Membuat Anak Bersangkutan Tambah Sakit Jadi Kompres pun Itu juga Harus Alawajin Maksusin Dengan kata Lain Obat Itu pun Juga Harus Ada Dosisnya Kalau Obat Itu Dimakan Melebihi Dosis Maka Dia akan Menambah Penyakit Wayak Talifu Dan Berbeda-beda Zalika Dosis Tadi itu Khadun Tadi itu Bisyidhati Menurut Saya Saya Ditunggui Ketua Umum BBNU Dan Ketua Bagar Nusa Ini Barokah Betul Ini Kita Lagi Bahas Soal Akhlak Jadi Setiap Obat Itu Harus Ada Dosisnya Nah Dosis itu Wayak Talifu Dan Berbeda-beda Dosis Tadi Itu Zalika Dosis Dosis Tadi Itu Khadun Tadi Itu Bisyidhati Menurut Menurut Tingkat Ketinggian Penyakitnya Wad Tu'fi Dan Kelemahan Penyakitnya Kekuatan Penyakit Dan Kelemahan Penyakitnya Kalau Penyakitnya Banyak Tingkatnya Tinggi Maka Dosisnya Juga Harus Ditinggikan Begitu Juga Sebaliknya Jadi Obat Itu Tidak Bisa Diberikan Kalau Tidak Ada Dosis Itu Padahal Obat Apalagi Kalau Bukan Obat Jadi Ngobati Orang Dengan Kebaikan Itu Tidak Bisa Sama Antara Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Ini Problem Orang Yang Tidak Mengenal Ilmu Tasawuf Di Dalam Beragama Hanya Karena Orang Itu Beranggapan Bahwa Sesuatu Itu Baik Maka Itu Akan Baik Di Dalam Segala Cuaca Segala Keadaan Segala Tempat Itu Tidak Bisa Karena Agama Itu Juga Obat Kalau Dosisnya Tidak Tepat Itu Juga Bisa Berbahaya Jadi Ngobati Orang Ngobati Penyakit Sebagaimana Ngobati Penyakit Lahir Ngobati Penyakit Patin Juga Harus Ada Dosisnya Wad Dawami Dan Tergantung Kepada Kelangsungan Atau Lamanya Penyakit Itu Kronisnya Penyakit Itu Sudah Lama Atau Belum Wad Dan Ketiadaan Dawam Jadi Kalau Penyakit Menahun Maka Obatnya Juga Beda Dengan Penyakit Yang Hanya Timbul Sekali Saja Misalnya Loroweteng Atau Apa Kalau Penyakit Khas Indonesia Masuk Angin Masuk Angin Yang Itu Di Dalam Masyarakat Eropa Tidak Ada Masuk Angin Tidak Ada Bahasa Inggris Itu The Entrance Of Wind Tidak Ada Itu 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 Maksudnya Ngentut Balik Itu 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 Gak Ada Itu Hanya Di Indonesia Ada Penyakit Masuk Angin Itu Penyakit Yang Hanya Lungoteko Datang Dan Pergi Jadi Penyakit Seperti Itu Cukup Hanya Dengan Obat Yang Terkenal Sekarang Bikinan Sido Muncul Itu Temannya Pak Nabil Tidak Puri Tolak Angin Nah Beda Penyakit Yang Menahun Dengan Penyakit Yang Hanya Datang Sebentar Saja Itu Dosisnya Juga Beda Jadi Penyakit Tidak Bisa Diobati Dengan Cara Yang Sama Jadi Ini Al-Ghuzali Ini Mau Ini Tidak Tau Kenapa Kok Saya Ngaji Tepat Pada Hari Ini Sampai Di Bab Ini Ini Nyinggung Kita Sebetulnya Ini Nyindir Kita Karena Kita Kenapa Ngaku Karena Kita Sekarang Ini Hidup Di Zaman Dimana Ada Sebagian Orang Yang Mengira Karena Ini Baik Ini Agama Ini Syariat Lalu Diberikan Untuk Semua Orang Dalam Keadaan Apapun Tanpa Lihat Dosisnya Itu Menurut Imam Uzali Salah Obat Itu Harus Diberikan Ala Wajin Maksusin Menurut Dosis Tertentu Kalau Salah Dosis Boroboro Menyembuhkan Malah Tambah Sakit Sekarang Banyak Orang Karena Sakit Karena Agama Itu Betul Enggak Karena Dosisnya Salah Dosisnya Salah Jadi Kalau Mau Nyobati Orang Harus Tahu Dosisnya Saya Teruskan Sedikit Mohon maaf Saya Teruskan Sedikit Mana Tadi Wabil Katroti Dan Menurut Banyaknya Penyakit Tadi Itu Walkilati Dan Sedikit Penyakit Ada Kalau Penyakit Banyak Itu Obatnya A Kalau Penyakit Sedikit Obatnya B Begitu Wala Budha Dan Harus Lahu Bagi Hatin Tadi Dosis Tadi Dosis Dari But Kriteria Atau Ukuran Atau Timbangan Itu But Timbangan Yang Bisa Diketahui Dengan Mek Yar Tadi Itu Ukuran Sesuatu Yang Bermanfaat Minhu Dari Hadin Tadi Dosis Yang Pas Itu Bagaimana Itu Harus Ada Ukurannya Jadi Harus Ada Mi'yarnya Makanya Al-Ghazali Pernah Ngarang Kitab Judulnya Mi'yar Jadi Ilmu Pun Itu Juga Ada Mi'yar Ada Apa Itu Ada Ukurannya Ada Timbangannya Ada Kriterianya Ada Penggaris Itu Mi'yar Ada Penggarisnya Jadi Itu Wa Fa'innahu Karena Sesungguhnya Keadaan Berikut Ini Duh Mirshaan Ilam Yuhfad Jika Tidak Dijaga Tidak Di Ikuti Mi'yaruh Ukurannya Hadun Tadi Itu Maka Zada Bertambah Alfa Satu Kerusakan Kalau Dosisnya Salah Bora Bora Menyembuhkan Malah Nimbulkan Kerusakan Itulah Itulah Namanya Penyakit Fakadhalika Maka Begitu Juga Tadi Ini Kita Bicara Soal Penyakit Badan Luar Badan Badan Kasar Begitu Juga Fakadhalika Begitu Juga Anako Nako Sesuatu Sesuatu Yang Berlawanan Maksudnya Akhlak Akhlak Yang Berlawanan Dengan Akhlak Yang Baik Akhlak Yang Buruk Atau Anako Itu Akhlak Buruk Akhlak Sebaliknya Ya Begitu Juga Ketika Kita Ngobati Akhlak Buruk Dengan Akhlak Yang Baik Itu Cara Ngobatinya Juga Harus Ada Dosisnya Dan Sebaga Sesungguhnya Ukuran Obat Atau Dosis Obat Ya Makhudun Diambil Min Yaril Illati Menurut Ukuran Atau Ukuran Atau Dosisnya Penyakit Jadi Dosis Obat Itu Sesuai Dengan Dosis Penyakit Hatta Innot Tobiba Sehingga Sesungguhnya Seorang Dokter Layu Aliju Tidak Bisa Ngobati Ya Tidak Bisa Memberikan Pengobatan Malam Ya Arif Selama Dia Belum Tahu Tobib Tadi Itu Sesungguhnya Penyakit Tadi Itu Apa Penyakit Ini Sebabnya Min Harorotin Dari Panas Aburudatin Atau Dari Adem Faingkanat Maka Jika Ada Illat Atau Penyakit Tadi Itu Min Harorotin Dari Panas Maka Maka Faya Arifu Maka Dia Harus Mengerti Seorang Tobib Tadi Itu Darojata Terhadap Ukuran Atau Derajat Penyakit Panas Tadi Itu Ahia Apakah Harorot Panas Tadi Itu Dua Ifatun Kuat Lemah Dua Ifatun Atau Kuat Faidah Arofa Maka Jika Tahu Tadi Seorang Dokter Itu Dhalika Ukuran Derajat Tadi Itu Ilta Fatah Maka Dia Menoleh Atau Memperhatikan Dokter Tadi Itu Ila Ahwalil Badani Terhadap Kondisi Badan Si Pasien Wa Ahwalil Zamani Dan Terhadap Keadaan Waktu Cuaca Wasina Adil Mariti Dan Kebiasaan Seorang Pasien Seorang Penyakitan Itu Seorang Yang Sakit Pesakitan Itu kan Orang Yang Sakit Pesakitan Jadi Harus Diketahui Kebiasaannya Seperti Apa Orang Ini Jadi Ngobati Orang Sakit Agama Juga Harus Diketahui Itu Kondisinya Bagaimana Wasin Nihidhan Umurnya Orang Yang Sakit Tadi Wasairi Akhwali Dan Seluruh Keadaan Keadaan Si Pasien Tadi Setelah Dokter Tahu Itu Semua Ujungnya Kemudian Mengobati Seorang Dokter Tadi Itu Sesuai Dengan Akhwal Itulah Itulah Seorang Dokter Jadi Dokter Itu Harus Mengetahui Kondisi Pasien Sebelum Memberikan Reset Begitu Juga Tokoh Agama Harus Mengerti Umatnya Dulu Jenis Penyakitnya Seperti Apa Kondisinya Seperti Apa Jangan Memberikan Obat Satu Kepada Semua Orang Itu Namanya Bakul Jamu Itu Bukan Kiai Itu Itu Bakul Jamu Kalau Kiai Itu Dokter Dia Ngerti Jenis Penyakit A Ini Apa B Apa C Apa Kondisi Pasien Bagaimana Dia Memberikan Obat Sesuai Dengan Kondisi Pasien Tidak Ada Seorang Dokter Yang Memberikan Satu Obat Untuk Semua Penyakit Gak Ada Anda Akan Diketawain Kalau Satu Obat Untuk Semua Penyakit Masing Masing Penyakit Ada Obat Ada Kadarnya Itulah Pelajaran Kitab Ihyak Walaupun Sedikit Saya Berhentikan Disini Saja Ini Mengganggu Ini Apa Makanan Saya Diganggu Oleh Dua Hal Makanan Dan Kisah Saya Enggak 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 Jadi Saya Berhentikan Disini Tapi Pelajaran Penting Malam Ini Dari Kitab Ihyak Yang Bisa Jenengan Setu Bawa Pulang Malam Ini Adalah Penyakit Ngobatinya Harus Pakai Dosis Yang Tempat Itu Intinya Jangan Membati Penyakit Overdosis Karena Kalau Overdosis Malah Membuat Pasien Meninggal Dan Sekarang Kita Sudah Banyak Melihat Orang Yang Seperti Ini Overdosis Sehingga Kecang-kecang Menimbulkan Keributan Di negeri Ini Enggak Karuan Itu Karena Overdosis Ini Ihyak Yang Bicara Bukan Saya Ini Yang Bicara Ihyak Ini Jadi Kalau Saya Nanti Dibilang Liberal Atau Apa Ini Ihyak Jadi Kalau Ada Orang Memprotes Saya Saya Suruh Baca Ihyak Jadi Kalau Bisa Kalau Bisa Kalau Bisa Ngaji Di Atak Atak Fah Di Pondoknya Gisait Sekian Semoga Ngaji Ihyak Malam Ini Walaupun Sedikit Ada Manfaatnya Berikutnya Kita Dengarkan Gisait Semoga Kalau tertarik Ngikut Ngaji Terus Monggo Datang Setiap Awal Bulan Di Masjid Anato Kemis Malam Jumat Jam 8 Sampai Jam 9 Tapi Saya Ngaji Ini Setiap Minggu Biasanya Kalau Setiap Minggu Itu Biasanya Di Internet Disiarkan Di Facebook Di Akun Facebook Saya Monggo Karena Sekarang Ini Nyari Tanah Di Jakarta Itu Mahal Gisait Jadi Kalau Bikin Pondok Virtual Murah Tanpa Ada Dana Yang Macem Makanya Saya Sekarang Ngaji Secara Virtual Karena Nggak Butuh Pondok Dan Beli Tanah Untuk Bangun Pondok Depan Para Kiai Sekarang Minimal Mengurangi Proposal Gak Usah Bikin Pondok Bangunan Dan Segala Macem Buka Akun Siarkan Selesai Udah Ngaji Yang Ikut Dari Berbagai Kalangan Dari Berbagai Tempat Ini Alhamdulillah Kita Harus Bersyukur Kepada Mark Zugenbeck Ini Yang Membikin Facebook Itu Karena Berkat Dia Kita Bisa Banyak Sekarang Kiai Yang Ngaji Online Kia Saya Facebook Melalui TV 164 Jadi Kita Sekarang Berbahagia Kita Bisa Menyebarkan Islam Nusantara Ini Ke Seluruh Dunia Berkat Online Ini Dan Apa Itu Inti Islam Nusantara Islam Nusantara Salah Satu Intinya Adalah Ini Ngobati Orang Dengan Dosis Yang Tepat Itu Islam Nusantara Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Gij Alhamdulillah Selama di Jakarta Baru hari ini Saya ngaji Kitab Di masjid ini Tadi Seperti pengakuan Beliau Ternyata Beliau Lebih dikenal Gus Ulil Beliau Ternyata Selain Ketua Jil Dulu Sek Baru-baru Ini Ternyata Menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Virtual Alhamdulillah Bagi kami Ini Pendekar Di Bagar Nusa Dari Semua Isi Pengajian Tadi Satu Keseimbangan Seimbangan Jurus Hati-hati Gitu Kan Dari Semuanya Jadi Masuk Pengajian Ini Jadi Lihat Dosis Muridnya Kalau Lawan Gimana Nanti Kalau Kita Ternyata Di Dunia Kependekaran Lawannya Seperti Apa Ya Seimbang Juga Terlalu Begini Nanti Mati Baiklah Intinya Keseimbangan Atau Sesuai Dosis Tepat Guna Mudah-mudahan Mengendap Di Hati Kita Semua Pada Harlah Bagar Nusa Yang Ketika Politika Ini Dan Mari Kita Simak Bersama Wujangan Dari Ketua Umum BPNU Profesor Doktor QHJ Said Akil Siraj Dimana Beliau Juga Virtual Juga Saya Kalau Lihat Video Di Youtube Pengajian Beliau Banyak Yang Meng Menghidap Tetapi Tugas Kami Bagar Nusa Juga Harus Ada Pendekar Virtual Nya Harus Ada Pendekar Virtual Nya Maka Saya Di Beberapa Grup Tidak Menyatakan Diri Seorang Bagar Nusa Jadi Biar Bisa Berantem Baik Kepada Beliau Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Sayyidina Wa Maulana Muhammad Rasulillah Wa Ala Alihi Wassahbihi Waman Tabi'ah Hudah Al-Mukarram Sahbil Fadilah Kihaji Ul-Absor Abdillah Munggu Pangkat Husan Ketua Umum Bagar Nusa Gus Nabil Harun Ini Kalau Anak Buahnya Makan Beling Ini Makanya Lokomotif Gus Hasan Sekjen Dan Pak Satiri Perwisakaan Dan Tamir Masjid Semua yang hadir Dari Dewan Dewan Khosok Dewan Khosok Pendekar Pokoknya yang Jawara-jawara Pertama Saya pohon Keikhlasan Mari Walaupun Tadi Barangkali Sudah Membaca Al-Fatihah Untuk Hadratil Marhum Walbabullah Kihaji Maktum Hanan Dari Babakan Juwaringin Yang malam ini Di hauling Undang saya Tapi Saya Karena Banyak Kesibukan Gak Bisa Berangkat Beliau Itu Salah Satu Kelebihannya Salah Satunya Itu Ketika Pemerintah Mau Mbangun Jalan Tol Cipali Itu Nanti Akan Mendekati Pesan Kuburan Mendekati Kuburan Masyaih Babakan Juwaringin Ya Mendekatilah 5 meter Beliau Menolak Nanti Ganggu Kholwat Gak Huzairin Dirayu oleh Menteri Agama Dirayu oleh Wakil Kepala Bin Waktu itu Masyawa Tidak Nanti Dibangunkan Gedung Sekian Latih Tidak Nanti Dikasih Duit Tidak Sampai Tol Belok Kata Kata Pak JK Itu Negara Rugi Atau Proyek Rugi Rugi 150 Miliar Belok Itu Salah Satu Kelebihannya Apa Artinya Saya Cerita Begini Adul Baca Al-Fatihah Baru Mari Kita Baca Al-Fatihah Untuk Beliau Bismillah Al-Fatihah Kita Teruskan Itu Artinya Kiai Yang Punya Prinsip Yang Tidak Takut Diancam Diteror Atau Tidak Layu Dirayu Tidak Mempan Dirayu Allah Berfirman Surat Apa Cari Sendiri Pak Masuk Bagaimana Musa Cari Sendiri Masuk Ditunjukkan Ayat Nomor Sekian Itu Kampungan Bukan NU Kalau NU Gak Usah Tunjukkan Ayat Cari Tahu Semua Dulu ada Tawaran Primordial Allah Menawarkan Sebuah Amanah Kepada Langit Bumi Gunung Diberi Amanah Tiga Tiga Makhluk Ini Tidak Mau Menolak Bukan Menolak Menantang Bukan Melawan Bukan Was 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 Karena Takut Ngeri Kalau Tidak Mampu Menjalakan Amanah Manusia Kita Nerima Nerima Amar Itu Gunung Menolak Langit Menolak Bumi Menolak Kita Nerima Hebat Ke Kita Hebat Ke Kita Hebat Nerima Amar Dari Mahiyatilkal Amanah Amanah Apa Situ Yang Sampai Langit Bumi Gunung Ketakutan Ngeri Takut Tidak Bisa Menjalankan Amanah Amanah Kalimatul Hak Apa Berani Mengucapkan Naam Yes Oke Ketika Menghadapi Kebenaran Walaupun Orang Lain Mengatakan Tidak Walaupun Maretas Orang Lain Masih Ragu-ragu Ketakutan Dia Mengatakan Iya Setuju Kalau Memang Itu Benar Berani Mengatakan No La Tidak Menolak Pada Kebatilan Kedoliman Penyimpangan Walaupun Yang lain Menerima Atau Yang lain Diam Ketakutan Beliau Tidak Atau Amanah Harus Ucapkan Apa Adanya Manusia Berjadi Sanggup Menerima Begitu Hentel Dulu Waktu Zaman Arwah Masih Antabata Antabita 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 Entitas Laten Al-Altabita Kita Menjawab Sanggup Amanah Siap Jadi ketemu Paganusa Dulu Dia Siap Jadi ketemu PBNU Mari Kita Contoh Para Kalau Rasulullah Contoh terlalu Jauh Sepanjang Hidupnya Contoh Semua tidak akan meninggalkan, sampai saya mati itu Rasulullah berat ya agar turun lagi kiai haji Hashim Asyari dipaksa Jepang agar hormat ke timur agar hormat ke timur ke Raja Kaisar Jepang menolak dikebukin di penjara satu bulan di Mojokerto, keluar dari penjara tangan kanannya gak bisa bergerak di penjara ditemani oleh Pak Manya Kimaktung kiai solehin dari Cirebon bukan dari Trenggal bukan dari Pati dari Cirebon kiai solehin itu yang menemani dengan setia menemani Mbak Hashim dikebukin, dikebukin, di penjara, di penjara satu bulan kiai Zail Mustafa Tasik Malaya dibunuh dipancung lehernya diancol oleh Jepang karena tidak mau menyerahkan hasil panen dan tidak mau mengarahkan masyarakat agar menyerahkan hasil panen ke Jepang kiai Hamid Rushdidi Malang berondong sekarang jadi nama jalan tuh walaupun bukan panasional ada jalan Hamid Rushdidi Malang kiai Ilyas Lumajang walhasil kita contohkan kiai-kiai yang dulu pernah sampai mati mempertahankan kebenaran siap Mbak Genusa? siap kok siap disini? disini siap disana enggak siap ya? sekarang siap besok enggak tahu ini mari kita tiru kita telah ada sikap kiai yang selalu mengucapkan kalimatul ha' tidak pandang tidak pandang tidak takut ini tadi Mas MC siapa namanya? Tidak takut komentar apapun saya kira takut emang? saya enggak pernah takut sama siap kecil lo pada istri itu pun kadang-kadang itu kadang-kadang tapi enggak seterusnya oleh karena itu mari kita upayakan kita usahakan semampu kita kita niru Mbak Ashmi barangkali jauh kita niru Keizil Mustafa ya jauh mari kita upayakan semasa mungkin menteladani mengikuti meniru ulama para kiai natural ulama yang telah berjasa besar membangun NKRI menjaga alisun awal jamaah lah tiba-tiba ada kelompok yang enggak pernah berjuang enggak pernah ada penjara tiba-tiba enggak pernah bangun masjid enggak pernah bangun madrosa enggak pernah bangun sekolah tiba-tiba khilafah gimana sih ini? enggak pernah ngaji kok tiba-tiba khilafah ikut pihak sini enggak pernah berjuang enggak ikut berjuang enggak ikut bangun masyarakat enggak ikut bangun masjid mushollah madrosa malah pesan tren tiba-tiba khilafah ini pihak sini masya Allah paham enggak paham enggak mari kita ikut orang yang sudah berjuang kiai masyari kiai dasyim bapaknya gustur kiai dasyim itu termasuk salah satu anggota tim sembilan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia jadi waktu itu ketua BPNU itu wahid hashim bapaknya gustur anggotanya ketuanya Bung Karno sekjennya sekretarisnya Muhammad Hatta anggotanya Agus Salim Kahar Muzakir wahid hashim Abi Gusno Muhammad Yamin lain bena maramis itu panitia inti yang memperdekakan Indonesia artinya apa enu dulu panitia enu tuh hanya belum bagian yang wajar masih panitia terus panitia panitia bela negara panitia apa ya Pancasila kok panitia terus ya apa panitia kerja terus ya akidah kita jaga kobi lah komitia negara lah kita jaga eh gak pernah dapat guni mah Allah gak pernah dapat BOS 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 gak pernah dapat berak raskin gak pernah dapat pesan padahal kiai-kiai kampung ada gak kiai kampung yang ngajarin ngebom ada gak gini ya caranya ngebom ada gak gini caranya berantem gini caranya demo ada gak kiai kampung walaupun sarungnya cap gajah duduk 3 bulan belum dicuci bajunya koko kalau kokonya emas dulu bagus kokonya udah camur kuning itu kopinya hitam camur merah rokoknya jarum coklat sendanya lili tasnya itu tasnya itu tasnya kalau nabir tasnya mereka delsi samsonet sejuta setengah itu atau lagi beli 6 juta kalau kiaite kalau kia itu tasnya di pojok tulisan musyawarah mas ulama gaupat minyak wanginya misik itu yang orang orang sebelah bisa batuk bau misiknya musyawahnya kecil tikarnya sobek jedingnya apa jeding itu kamar mandinya ga ada airnya ada ciduknya bolong masya Allah ini sempurna banget sifatnya sempurna banget baunya pesing kuning musyawah di kita padahal padahal kita yang melawan belanda kita melawan Jepang kita panitia kemudian ke Indonesia nasibnya kok gitu ya ya panja terus paham ga tapi alhamdulillah bibarokatihim wakarokatihim sampai sekarang NKRI masih ada dan tidak seperti di timur tengah gini jangan salah paham agama itu akidah syariah akhlak Pak Masulud jadi bicara akhlak paham ga akidahnya kita Indonesia sama dengan orang Arab sama rukun islamnya rukun imannya 6 sama iman billah iman 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 arab jawa ternggalek pacitan pojok ini pojok mana apa pulau lembu sama wish sudah syariatnya sholat lima waktu puasa bulan ramadhan haji umurnya kemekah zakat 2,5% ini bukan ente kira-kira itu ini mustahikin bukan musakin mustahikin sama sama orang Arab orang Indonesia sama sholatnya lima waktu dan seterusnya dan seterusnya lah ya itu syariah ya paham ga paham ga sholat sunnah kubidobadz dia sama qurannya sama begitu jatuh atau begitu masalah akhlak bangsa Indonesia jauh lebih baik lebih mulia lebih unggul daripada bangsa Arab tidak ada adik panggil kakaknya disana kak mas bang kakak namanya doang saya pernah mendengar teringat saya sendiri adiknya Raja Fahad bukan di resmi bukan mau sholat Fahad tangan Fahad adiknya panggil kakak Raja Fahad Fahad saja ayo disini ya Allah sejilat-jilatnya orang lagi bertengkar ayo mas mau apa lagi berantem ayo mas itu budaya namanya akhlak namanya bukan agama bukan dah lewat di depan orang tua anak muda lewat di orang tua permisi kek nyusewu sunda namanya apa punten punten gak ada biasa lewat depan orang sholat biasa gak risih gak alergi gak ragu-ragu gak maju-mundur biasa coba kita kalau mau lewat ada orang sholat nguter sana bukan hanya depan orang sholat yang sudah haji ini tau nih yang sudah haji yang sudah haji pasti-pasti pasti mengalami lagi sujud kepala kita dilangkai iya disini cari bajingan subbajingan bajingannya berani gak ngelangkai orang lagi kepala lagi sujud bukan karena takut pada bagarus tempelang bukan hatinya tuh berani tega gak sampai hati gak ngelangkai kepalanya orang sholat lagi sujud cari bajingan lah bukan masalah takut ditempelang hatinya tuh paham gak paham gak ini namanya akhlak kalau ada tamu ini budaya namanya budaya beda pasti bukan berarti jelek atau baik terserah ada tamu tidak masuk rumah temboknya tinggi itu pagar yang tinggi di rumah itu sampai berjam-jam tiap hari tetangga teman ngobrol tidak boleh masuk rumah jelek kalau kita ada tamu ditemuin di luar gimana gak boleh masuk rumah jelek banget kalau kita lainnya menyerahkan barang pakai tangan kiri nyunsewu nyunsewu sampai para ulama pun di arah biasa tangan kiri ulama itu mohon maaf mohon maaf ulama dokter dosen ngasihkan apa-apa pakai tangan kiri hal yang sangat coba di kita ya Allah ketua PBNU ngasihkan barang pada Habib Lutfi pakai tangan kiri langsung viral itu namanya budaya jadi banyak kali banyak lagi lah di Irak belum lama dua bulan lalu sholat jumat penuh sholat jumat penuh satu golongan pulannya ke utara satu jamaah selesai sholat jumat pulannya ke selatan jam dua perang tadi sholat bareng jam dua perang televisi buka pertama kali Quran wush enak itu baca orang enak kalau semua yang ada di Indonesia setelah Quran mau iduh wah udah mau iduhnya bukan kelas bukan kelas esek-esek bukan alim betul yang mau iduh di televisi di Irak di Syria di Mesir udah udah Quran sudah mau iduh sudah berita begitu berita bom ledak di Irak korban 30 bom ledak di Syria korban 40 50 ke perang saudara perang antara yaman dan houthi dengan digempol saudara biaya korban ibu-ibu anak tadi baru Quran tadi baru nasihat baru isinya akhlak tak gotong royong persaudaraan saling menghormati beritanya nah itu namanya budaya kita lebih mulia daripada mereka ini yang saya maksud Islam nusan agamanya Quran itu bersama rukun imahnya rukun islam tapi budayanya beda nah budaya kita ini kita jadikan kecuali yang bertanggung dengan syariat ya minuman keras atau free shake enggak yang selain itulah kita jadikan infrastrukturnya agama contoh beduk beduk tadi tadinya alat musik orang joget-joget goyang kerawang ya tadinya eh begitu oleh para wali dijadikan tanda masuk waktu sholat bagus enggak beduk jadi tanda waktu sholat lagi orang kalau kematian dulu 3 hari 7 hari 40 hari 100 hari dimelekin kenapa rohnya belum hilang dari rumah malu belum pergi masih ada di rumah ini rohnya itu dimelekin pakai apa melekanya gak plek aduh jago cerita dongeng gak karu-karuan datang agama islam 3 harinya 7 harinya 40 harinya 100 harinya biarkan tapi isinya afdolotik rafan amnahu bagus tidak 3 hari 4 dan 7 hari dari orang luar bukan dari islam tapi isinya islam baik tidak batik sarung selana bukan dari arab bukan tapi untuk sholat bagus enggak sholat pakai batik ngaji pakai batik salaturahim pakai batik yang orang yang apa yang kurang yang tidak benar gamis kopya putih untuk demo kalau gamis kopya putih untuk sholat tapi untuk demo masih bagus batik dan selana atau sarung untuk belangkon untuk sholat atau untuk apa jauh ngaji atau sholaturahim atau terserah nah oleh karena itu budaya kita lebih ada enggak dasarnya ngomongin dasarnya ada enggak ada nih dengarkan poros para sohabat menyebarkan islam sampai ke persia ke timur melihat ada bangunan 12 meter 15 meter para sohabat aneh di Mekan enggak ada di Mekan enggak ada apa itu satu sama lain tanya apa ini dilihat di atasnya ada api apinya disembah agama itu namanya agama apa majusin nyembah apinya ditaruh di atas oh kata orang Arab kata sohabat hadihi manaroh apa tempatnya api nar api manaroh tempatnya sujud tempatnya sujud masjid sholah tempatnya sholat musholah nar api tempatnya api manaroh oh tempatnya api ayo kita ambil saja kita lestarikan apinya dibuang menaranya untuk monumen masjid benar apa gak itu bagus apa gak itu dari mana datangnya menara yang jawab dari mana datang menara makna asalnya apa tempatnya api manaroh ketika pergi ke ke barat ke berbatas Romawi sahabat melihat ada bangunan pakenya kubah gereja istana orang-orang rumahnya orang kaya ini bagus ini untuk masjid kenapa supaya tanpa tanpa tiang tanpa tiang pake kubah kan supaya baris sholatnya tidak putus kalau pake tiang putus nih sholatnya ini kalau pake kubah tanpa tiang jadi oleh islam diambil bangunan kubah untuk masjid coba ente lihat di tv lah gak usah lihat kesan gak akan kuat di kremlin di kremlin di moskow itu istananya pakenya kubah kaya masjid kaya masjid persis kalau orang gak tau di moskow itu saya juga dari sana sekali-sekali kaya masjid kubahnya nah itu jualan mana itu jualan mana itu apa islam ngambil dari sana apa sana ngambil dari islam islam ngambil dari sana itu udah zaman sebelumnya Muhammad lahir kubah jadi mengambil bangunan budaya arsitektur atau apa gaya apa dari luar islam asal tidak mengganggu akhidah bahkan bahkan untuk memperkuat akhidah syaiun hasanun sesuatu yang kalau mau cerita lagi nih kholifah mu'awiyah sakit perut eh bukan kholifah mu'awiyah punya dokter pribadi dokter yang arem gak ada orang arem kok dokter orang arem kok dokter taunya dalam korma dengan meres sapiok apa susunya ontak kok akhirnya kholifah mu'awiyah mengangkat dokter pribadi namanya sarjius agamanya kristen ortodok ya punya anak Yahya si sarjius Yahya tidak mau hidup di istana dengan bapaknya enggak saya mau keluar dari istana enggak mau mendirikan madrosa atau pesantren lah tempat majlis ilmu ngajarkan ilmul kalam jenis fasol nau sifat jauhar itu yang diajarkan muridnya orang islam paham gak paham gak jadi ilmul kalam ilmu mantik ilmul kalam itu dari anaknya sarjius John Demaskus Yahya Demaskus tapi umat islam cerdas mengembangkan 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 menambai paham tidak filsafat dari mana dari Yunani dikembangkan ilmu sina al-farabi al-kindi ibn al-rush itu namanya ilmu itu seperti itu gak harus harap yuk harap naik konta dong nah khalifah Abu Ja'far al-mansur ibn Abu Abdul Abbas as-saffah khalifah kedua dari Baina Abbas bapaknya al-rush membangun kota Bagdad dia membangun kota Bagdad dia tadinya bukan di Bagdad di Samiro bagdad itu bahasa sisi kerta bukan bahasa Arab itu Tuhan dan itu pemberian dia kira bahasa Arab Bagdad pemberian Tuhan Bagawan ahli ketuhanan Bagawan apa lagi bisa sakit perut Abu Ja'far al-mansur sakit perut dukun-dukun Arabnya gak ada yang bisa ngubatin akhirnya panggil dokter yang beragam maju sih tadi namanya Jirjis bin Bukhtiyashur namanya ngubatin khalifah setelah itu dijadikan dokter pribadi setelah itu bangun rumah sakit namanya Bimaristan gak pernah sejarah begini jadi melongo melongo gak pernah ngajinya cuma wajibnya mandi saja jadi rumah sakit di Bukhtiyashur itu pertama kali bangun lupa namanya sudah Jirjis bin Bukhtiyashur agamanya Zerodister kalau ilmu kalam pertama kali yang ajaran siapa Yahya Ad-Dimaski anaknya siapa dokter Muawiyah anaknya dokter Sarjius itulah budaya itulah peradaban itulah kemajuan terbuka terbuka agama Islam rukun asal tidak berhentangan dengan kita ambil tengah kita ambil harus mulat makanya di Quran itu Tidak ada dalam Quran kalimah yang mengatakan umatan Islami tidak ada ada di Quran tidak ada baca Quran ya Allah di Quran itu tidak ada umatan Islami tidak ada atau umatan arobiyah tidak ada yang ada umat umat yang berkualitas umat yang punya peran umat yang berbobot jadi yang penting apa yang penting apanya jawab dong yang penting apanya kualitas berbobotnya perannya bukan bukan bendera bukan bendera bukan apanya la ilaha illallah tidak usah jadi bendera tapi didikiris yang malah ya Allah la ilaha la ilaha la itu kanan tidak ilaha kiri ilaha yang mentok kesini supaya masuk itu caranya la itu taholi ilaha illallah isbat jadi itulah sebenarnya yang kita prinsip yang kita miliki yakin benar ayo bareng-bareng ya nahnu ashabul haq ayo nahnu ashabul haq al haqqud dini wal haqqul watani kami pemilik kebenaran kami pemilik kebenaran benar dalam cara beragama benar dalam cara bernegara harusnya akhir pagar nusa siapa tadi pembela kiai pembela penjaga pagar nusa wah berakhir untuk kiai setia kepada nkri mengabdi setulus hati dengan harga mahal harga yang murah dengan harga begini harga mahal tuh begini mas kalau untuk kiai ke dalam ya kita enggak 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 karena materi ya enggak cari materi tapi kalau untuk menghadapi luar harus jelas harus jelas harganya enggak ada gratis kalau untuk keluar paham gak kalau untuk beli perintah nyapu rumahnya kiai lele ta'ala gitu ya kalau untuk mengawal kiai lele ta'ala tapi kalau untuk mengawal bukan kiai harus jelas kulusya'ilahu kulusya'ilahu kema segala sesuatu enggak ada yang gratis harus jelas supaya dapat gunima kita ini cuma dapat akidah dan kobilah kobilah saja gunima enggak pernah dapat ya Allah makanya kita ini kadang-kadang kalau Pak Garusa enggak begitu ini yang Pak Garusa sudah terkenal ashabul proposal padahal ketika Nabi Muhammad Mi'raj ini betul saya enggak guyon lagi Muhammad Mi'raj lihat ada orang bangun dari kuburan besar tinggi eh mukanya enggak ada dagingnya umat Nabi Muhammad tuh umat Islam orang Islam Jibril tanya manhuwai Jibril siapa itu Jibril gagah tinggi enggak ada enggak ada dagingnya mukanya oh Neku itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal eh betul betul ya bahasanya bukan proposal yang rajin minta minta yang tukang dikira Mi'raj itu ada kalau karena itu Pak Garusa mandiri mandiri untuk kita mandiri untuk orang-orang lahir untuk orang luar harganya dong yang benar ya gitu ya mudah-mudahan dalam ulang tahun yang ke 33 ini ala barakatillah wa'al syafatir rasulillah wazdadu fi quwa wa shidda wa sito'a ditambah oleh Allah kekuatannya kemampuannya gitu ya mengembangkan silat pencak silatnya mengembangkan kanuraganya ini ilmu yang sangat langka harus kita pelihara ini nih kita pelihara budaya pencak silat mudah-mudahan pencak silat sudah internasional belum? sudah internasional belum? internasional belum artinya? olahraga internasional sudah? harus menjadi internasional mumpung ada kesempatan usia masih muda masih semangat ayo kita bangun Pak Garusa yang bermanfaat berbobot berkualitas bukan hanya benderanya yang hebat tapi manusianya yang harus hebat malah kita Alhamdulillah saya terharu kok mau Pak Garusa ngaji ikhya kalau orang salah paham bisa-bisa melemahkan semangat kalau yang salah paham bahkan banyak orang goblok mengatakan kemunduran Islam disebabkan oleh Imam Huzali ikhya itu salah tidak tahu Imam Huzali mengatakan Imam Huzali itu hanya hanya anti-filsafat Aristoteles anti-filsafat kausalitas jadi ini sebabnya ini ini sebabnya ini tapi Huzali sangat terbuka dengan Plato dan Neoplatonisme gak ngerti gak usah ngomong kalau gak anti-filsafat dia memang menulis buku namanya taha futil falasifah kerancuan tapi yang dituju hanya filsafat Aristoteles yang menggunakan sabab wal musabab ini 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 mati karena penyakit penyakit ini yang mematikan itu loh tidak kulumin Allah ini cuma sebab hasil gitulah tapi Huzali sangat menghormati Homerus Ambedogles Pitagoras dalam ihya nanti ada hanya gak disebutkan kolanya nanya Mbak Zali gak nyebutkan Pitagoras berkata tapi namanya Pitagoras saya tahu ini Homerus ada Pitagoras Empedoglas Plato Neoplatonisme yaitu Protinus ada semua di sini daun-daunnya mereka karena ilmu itu yang namanya kebenaran itu milik semuanya paham gitu ya oleh karena itu amanah dari Allah kita berani mengatakan kebenaran apa resikonya dari menolak ke doliman ke penyimpangan apapun resikonya siap? siap berkata iya terhadap kebenaran siap berkata tidak terhadap kebatilan siap malam ini apa besok masing-masing itu malam ini terakhir syukran wadum-tum selamat keberbagian Nusa dan ketuanya Khusnabil Harun Khusnabil ini cicitnya Mbak Kholil jadi ponakannya Khusmus bapaknya sepupunya Khusmus nah bapak saya Kiai Akhil Sirot muridnya Mbak Kholil sama-sama muridnya Mbak Kholil dengan kakeknya sama teman terus dengan Kiai Mahrus Ali Kiai Mahrus Senior dengan Kiai Bisi Mustafa ya ya Kiai Bisi Mustafa itu bapak saya menjumpai pernikahannya waktu masih modok disitu nikah Kiai Bisi dengan ibunya bagi Bisi Mustafa punya cucu penantunya jadi ini kakak ini kakak ini kakak ini jadi rembang rembang itu Kiai Kholil bin Harun muridnya Kiai Kholil Bangkalan Kiai Kholil Bangkalan yang menciptakan caranya memaknai nahu Arab utada utawi khobar iku fa'il opo ngerti gak pernah ngaji gak sampai syairnya terkenal fa'u ta'u ta'wi limubtada iku khobar opo li fa'ilin wa na'ibih dho'har wa'ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa'ing dalam dhorof serta li maf'ulin ma'ah wakang sifah silatu mausulin kada mitru sifah wa mutlakul maf'uli fihi kelawan kada kaba'ul jarrifatlu bil bayan apa ne litam yizi hale halu fazdahidu bil hifzi ya rijalu itu itu para ulama dulu itu syukran padumtum fihal khayyum barakun kutbah najah wa'il afadkum jami'an al-afad al-ahad wal-mahal wal-fitan wal-baya wal-ambrat masakom wa'il khutba'idin al-fih salam wal-khair wa'u'al ma'afiq wa'al-khayyum wa'al-khayyum wajibhah